Halo Jumpa dengan saya di tutorial Service HP Kali ini saya dapat kasus Oppo A37 Tidak bisa di cas Kasusnya bisa dibilang ringan Sepertinya dengan mengganti fleksibel saja Kasus akan terselesaikan Kebetulan saya stop Ada stop Jadi bisa kita langsung eksekusi Caranya sangat sederhana ya Cuma butuh 1 obeng Obeng dan Sim Injector Atau kunci pembuka sim Oke kita mulai Pertama kita buka Simnya dulu Kita lanjutkan Membuka Back copper ya Back copper nya dari belakang Dari lubang sim Kita bisa pakai guku Pakai guku Mulai dari sini Agak sedikit keras Melingkar ya Hati-hati biar gak pecah Oke sudah terbuka Nah Penampakannya seperti ini Kemudian kita perlu membuka Baterai dulu Kita buka Skrup nya disini Kita buka 2 skrup Oke kita Buka konektor Socket Baterai Untuk lebih amannya Kita buka ini duluan Karena takut Nanti ada konslet Kalau sudah terbuka Flexible Konektor baterai nya Aman Tidak mungkin ada konslet Baru kita buka Flexible dari Konektor cas yang mau kita ganti Satu set Cara buka baterai nya Sedikit rumit Kita harus buka Pelindung plastik dulu Mungkin gak kelihatan ya Disini ada plastik Kita buka dulu Baru yang sebelah Lagi Ini ada pelindung Pelindung Baterai Nah Sudah kebuka Seperti ini Baru kita Angkat baterai Caranya tarik Plastik biru Piru Muda Pas Baterai nya Kemudian kita buka Skrup Di bawah Masih segel Belum pernah dibongkar Sama sekali Buh Buh Cuk 'dah selamat menikmati kita lepaskan penutup konektor casnya penampakannya seperti ini kita buka mesin selamat menikmati 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 Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Untuk memastikan bahwasannya dia memang berfungsi atau tidak. Kadang-kadang ada juga spare part yang kita beli datanya gak normal. Kita coba dulu tanpa mengelem. Kita coba dulu tanpa mengelem. Kita coba dulu tanpa mengelem. Terlalu paksa konektor LCD. Ini konektor LCD. Ini konektor LCD. Konektor kamera. Ini untuk touchscreen. Kita coba pasang baterai tanpa pasang speaker dulu. Gak usah dipasang. Kita mau coba bahwa dia berfungsi atau tidak. Kita pasang baterai. Lalu kita colok charge. Nah. Berhasil. Kasus selesai. Ini sudah fix berarti ada masalah di flexible charge nya. Sudah fix bermasalah pada flexible ini. Oke. Untuk pemasangan kita nanti di luar video saja karena sudah terlalu panjang. Sudah 15 menit. Intinya kita sudah temukan kasusnya. Pemasalahan ada pada konektor charge. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.